Banyak yang bilang susah banget upgrade diri karena masih ada kerjaan di kantor. Omong kosong. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Vision 17. Transformasi diri, mengubah hidup, dan karir. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Barang gue Umar Al-Fadouki yang tidak pernah bosan membagikan podcast seputar pengembangan diri dan produktivitas. Welcome to another season, dan kali ini kita masuk ke season 17. Wow, luar biasa. Apa yang akan kita bahas di season 17 kali ini, kita akan ngobrolin personal transformation, atau perubahan diri. Kenapa gitu? Karena gue ngerasa dengan pengembangan diri, dengan self-development, gue banyak sekali berubah, atau transforming. Dan berbeda ya antara learning dan transforming. Antara sekedar belajar, tapi tidak menerapkan ilmunya, kita hanya menjadi kolektor informasi, kolektor ilmu saja, tanpa ada ilmu yang bener-bener kita terapkan. Tapi setelah kita terapkan, kita praktekin, kita implementasiin, maka kita jadi transforming, atau bener-bener berubah. Sehingga kita melihat self-development dengan level yang lebih tinggi. Bukan hanya pengembangan diri, tapi transformasi diri. Gue ingin season ini dikhususkan untuk lo yang bener-bener mau berubah, untuk lo yang bener-bener mau praktekin apa yang gue pelajari, apa yang gue dapetin, gue share disini, lo terapin, lo praktekin. Jadi gue sangat berharap setiap episodenya lo gak cuma dengerin, tapi lo praktekin di kehidupan atau di karir lo juga. Karena percayalah ini akan bisa menjadi transformasi diri lo. Setiap episodenya bakal really powerful, seperti biasa dengan durasi yang singkat, tapi lo bisa belajar banyak. Gue akan mengambil transformasi diri dari diri gue sendiri, before afternya gue setiap awal episode, dan gue akan menjelaskan apa yang bisa lo lakukan dari apa yang gue dapetin, atau apa yang gue pelajari. Dengan begitu, pembelajarannya jadi lebih bermakna karena lo tau bahwa ini adalah real case, yaitu apa yang gue alami sendiri. Bukan ambil studi kasus dari internet, enggak, tapi apa yang gue bener-bener alami. Ketika gue shifting karir, yaitu berubah karirnya dari seorang engineer, seorang anak teknik ya, di bidang engineering, dan berpindah ke bidang self-development, pengembangan diri, terutama saat awal dulu menjadi seorang creator. Skill kosong, enggak bisa apa-apa, karena gue enggak ngerti design, enggak ngerti edit charge-nya gimana, enggak ngerti cara bikin akun sosmed, enggak ngerti cara ngebangun personal branding, karena enggak pernah belajar itu dulu. Yang gue pelajari di kuliah adalah ilmu menghitung listrik, karena gue anak teknik elektro, integral, turunan, yang berbau matematika dan fisika, menghitung arus dan tegangan, bikin robot, itu bisa gue lakuin. Tapi ketika gue shifting karir, semuanya harus start from zero. Semua skill-skill yang dibutuhkan, design, audio recording, shooting, kemudian personal branding, digital marketing, copywriting, storytelling, semuanya belajar dari nol. Dan awalnya skill bener-bener kosong, enggak bisa apa-apa. Dan akhirnya gue berusaha untuk belajar. Nah, inilah yang gue pengen share di episode pertama season 17 ini. Gimana cara kita mengembangkan diri kita, walaupun kita belum 100% berada di tempat itu. Maksudnya gimana, banyak sekali orang-orang yang kerja 9 to 5, kerjaannya emang ada, emang perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun juga harus mengembangkan dirinya karena ingin berpindah karir, karena ingin membangun suatu hal baru. Jadi 9 to 5, kerja dari pagi sampai sore, di kantor, di kerjaannya, malamnya atau weekendnya, itu membangun suatu hal yang baru. Entah itu belajar, upgrade diri, ikut pelatihan, supaya bisa membangun komunitas mungkin, membangun channel youtube, menjadi seorang kreator, menulis buku, membuat bisnis, atau apapun yang sedang lo usahakan sekarang. Ketika lo punya impian seperti itu, sebenarnya gue sangat salut kalau lo ingin sesuatu hal yang lebih dari yang lo ingin kerjakan sekarang. Dari yang lo kerjakan sekarang, ada hal yang lo ingin yang lebih, itu maksud gue. Ketika punya keinginan tersebut, tentu saja banyak keraguan-keraguan dalam diri kita. Entah apakah gue bisa ngelakuinnya atau enggak, apakah gue capable atau enggak. Tapi yang ingin gue share sebenarnya lo bisa banget. Apa yang mengubah mindset gue adalah ternyata upgrade diri gak perlu sebanyak itu di awal, yang penting kita konsisten melakukannya. Kita ambil 5 hal, 5 tips yang menurut gue, cara belajar paling gitu untuk upgrade diri ketika kita sedang bekerja sekalipun. Karena saat itu gue bekerja sebagai seorang guru les, sebagai seorang guru privat yang tutor, ngajar matematika, fisika, kimia buat anak SMA, buat anak kuliah juga ada. Dan tetap bisa upgrade diri, belajar hal-hal yang menurut gue penting. Kenapa? Karena manage waktunya oke. Nah, sekarang tipsnya itu gimana? Kalau lo belum bisa invest ke banyak instrumen pengembangan diri, seperti workshop, training, coaching, saran gue yang pertama adalah dengan buku. Buku adalah instrumen pengembangan diri, instrumen investasi diri yang sangat-sangat murah. Kalau lo ngerasa buku itu mahal harganya, ya agak susah sebetulnya untuk upgrade diri yang cepat. Kuncinya sebenarnya kita mau atau enggak mengalokasikan income kita 10% atau setengahnya 5% dulu untuk investasi diri kita. Kalau lo belum bisa beli 1 buku setiap bulan, lo bisa pinjam dari temen lo, lo bisa ke perpustakaan untuk pinjam buku, dan banyak lagi cara-cara lainnya untuk mendapatkan buku secara gratis. Atau setidaknya murah dengan membeli buku bekas. Tapi kalau lo udah mau effort, harusnya buku ini adalah satu item yang bisa dibeli semua orang. Enggak apa-apa, nabung dulu sebulan-dua bulan untuk beli buku, enggak masalah. Tapi sebagai besar orang, setidaknya setiap sebulan sekali bisa beli buku. Atau bahkan kalau bisa lebih dari satu buku dalam satu bulan. Jadi yang pertama adalah baca buku, dan ternyata enggak sesusah itu. Kalau kita mau luangkan waktu untuk baca 10 menit aja tiap hari, equivalent dengan kecepatan baca yang lambat, itu kita bisa baca satu buku tiap bulan. Kita bisa baca 12 buku dalam setahun. Nah, lo belajar berapa buku selama satu tahun kemarin? Januari sampai Desember tahun lalu, lo udah baca berapa banyak buku. Kalau lo bener-bener sungguh-sungguh mau upgrade diri, buku adalah pilihan pertama yang bisa lo ambil. Yang kedua adalah webinar. Kenapa? Webinar tuh singkat, enggak ngabisin banyak waktu. Cukup 1 jam, 2 jam aja, dan enggak berkelanjutan. Ini biasanya gue gunakan untuk discover ilmu baru, skill baru. Sebagai contoh, untuk ilmu yang gue masih kosong-kosong banget, misalnya ilmu stage selling atau berjualan di atas panggung. Gue akan cari webinarnya dulu. Dan kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, akan sangat dimudahkan soalnya informasi yang di-cover adalah global daripada hanya Indonesia saja. Yaudah cari webinarnya dulu, kalau memang gue tertarik untuk mendalaminya, baru masuk ke item-item pembelajaran berikutnya. Jadi buku ini bisa kita baca secara santai, kalau webinarnya adalah pembuka skill acquisition. Yaudah gue belajar dari webinar, terus kalau gue tertarik dan benar-benar mau mendalaminya, masuk ke yang ketiga. Yaitu apa? Yaitu workshop atau training atau pelatihan. Ini adalah sebuah instrumen yang sudah lama sekali ada dalam industri pengembangan diri, dalam pengembangan SDM. Yaitu ikut training atau workshop satu hari full, dua hari full. Dan ini menjadi favorit gue bahkan dari yang keempat di course. Kenapa? Karena banyak banget yang bisa di pelajarin, bisa networking dengan orang-orang, bisa ketemu mentornya atau trainernya langsung. Dan biasanya kita bisa langsung berubah dari satu hari training atau workshop. Menurut gue ini adalah perubahan yang paling instan, dan ini lebih powerful dari webinar tentu saja, lebih singkat daripada buku, sehingga bisa membuat kita langsung take action. Tapi kalau misalnya kita mencari yang cost-efficient juga, jawabannya bukan workshop. Tapi yang keempat adalah e-course. Sebelas-dua belas sebenarnya, dua hal ini yang paling favorit buat gue antara workshop atau training sama e-course. Jadi, simple, kita beli e-course, kita bisa tonton, dan kalau lo bisa memproses informasi dengan cepat, lo bisa tonton dengan double speed, bahkan triple speed. Gue bisa menyelesaikan banyak e-course, ya ada yang dalam sekal duduk, satu hari beres, ada yang dalam seminggu, ada juga yang dalam sebulan. Gak masalah, kita bisa melakukan self-paced learning, sehingga kita bisa mengikuti kebutuhan kita saja. Dengan gue ikuti e-course, banyak banget skill-skill baru yang gue akuisisi, yang gue kuasai, salah satunya ada public speaking, ada cara berbicara dengan orang di depan panggung secara khusus ya, public speaking di panggung. Kemudian e-course tentang coaching, e-course tentang NLP, e-course tentang digital marketing, e-course tentang Facebook ads, e-course tentang membuat konten, e-course tentang membangun personal branding. Semua itu gue dapet dari e-course, dan gue gak tau gimana cara gue bisa jago di bidang-bidang tadi kalau gak ada e-course-e-course itu. Kalau gue harus belajar sendiri auto-ledak full tanpa ada bantuan mentor, meskipun secara tidak langsung, gue cari-cara di Google, di Youtube, pasti gak akan secepat itu pinternya. Jadi untuk kita membuat lompatan karir, e-course menurut gue satu hal yang relatif murah, sedikit lebih mahal dari buku umumnya, tapi sangat berdampak. Dan kemudian yang kelima adalah personal training atau coaching. Ini juga gue punya seorang mentor yang gue tanya ke dia, belajar sama dia. Salah satu mentor gue, coach Aji, ya memang gue beli ya program-programnya, trainingnya. Gue beli coaching dengan dia, sehingga gue bisa dapet bantuan berupa informasi, berupa dukungan, berupa insight-insight yang gue gak akan dapet kalau gue cari sendiri. Emang senior di bidang training, di bidang bisnis pelatihan, dan gue belajar banyak dari dia. Jadi itu dia 5 tips yang bisa lo terapkan dan terapkan mulai sekarang. Pilih salah satu untuk lo bener-bener konsisten jalanin terus tiap hari, belajar supaya lo bisa mentransformasi hidup dan karir lo meskipun sambil bekerja. Gak masalah kalau lo belum memulai bisnis lo sekarang secara full time, lo bisa mulai secara part time dulu, sedikit saja dulu, atau lo mau membangun personal branding, content creator juga, apapun itu. Gak masalah, lo bisa luangkan waktu untuk belajar sedikit demi sedikit. Oke, itu adalah pembuka dari season 17, semoga bermanfaat, dan semoga lo belajar banyak di setiap episode dari podcast cerita pembelajar. Terima kasih juga yang sudah menyimak season 16 kemarin, 7 menit belajar, luar biasa, banyak banget yang kasih komentar positif. Dan kita akan, seperti biasa, selama 30 episode di, kalau lo dengerin ini secara real time ya, lo dengerin, ya gak real time banget sebenarnya recording. Tapi kalau lo ikutin ketika gue upload, berarti sekarang di Oktober 2023. Sepanjang Oktober ini kita bakal bahas tentang personal transformation di season 17 ini. Thank you, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pembelajar.